selamat menikmati selamat menikmati berdiri 1 Juli 2000 di Gedung Merdeka perkenalan saya dengan hijabi itu secara tidak sengaja dahulu ketika kuliah di UIN sudah di Bandung pernah bergabung dengan komunitas yang pecinta ilmu kemudian disana saya diperkenalkan dengan beberapa nama diantaranya adalah guru saya yang sekarang jadi guru saya adalah G.A.J. Mirtafal Zirahmat Dr. Dimitri Mahayadat pernah juga ihlas putiman juga dulu yang sempat dicapi mungkin kemudian nama lainnya yang dikenalkan itu yang sempat saya ikut kajiannya itu Dr. Khalid Al-Walid beliau dulu ada di hijabi kemudian sekarang berakhir kes di Jakarta saya sangat berdua kasih pada mereka-mereka yang sudah memberikan pencerahan pada saya terkait dengan pemikiran keislaman di saat dulu di kampus UIN Sudenggulujat di Bandung di lembaga pengkajian ilmu keislaman sebetulnya LPIK kemudian dulu awal saya mengenal ikatan jemaah albaik Indonesia itu ketika kuliah saya membaca buku kerjaan buku alternatif dan saya begitu minat dengan buku itu sehingga kawan seorang kawan saya yang di Jakarta Rup itu yang sekarang sedang berhaji kawan itu mengajak saya untuk berkenalan dengan penulisnya dan Alhamdulillah berkenalan kemudian juga sangat luar biasa meresponnya sangat welcome ya pemilyar ketika datang ke sana itu disambut langsung dengan suruh makan dan sebagainya kami hadir di pengajiannya kemudian saya juga berbincang-bincang dengan beliau dengan Kang Jalal itu dan beberapa pemikiran-pemikiran yang ada di buku Islam Alternatif dan Islam Aktual nah saya membaca buku itu kemudian juga dari buku itu kemudian saya mengenal ada beberapa tokoh Islam yang modern yang membaliki pemikiran-pemikiran yang khas saya mengenal beberapa nama seperti Allah Syariati Murtadu Muttahari Alamah Tama'i Imam Muayi ini juga dari satu lagi Muhammad Bakil Sadar dan tokoh-tokoh itu yang boleh dikenalkan oleh Allah Yarham oleh Kang Jalal dan saya membaca buku-bukunya banyak terimaannya sih yang dari Pustaka Hidayah dan Izan beberapa saat itu ada juga beberapa buku buku yang terbitkan oleh Ibrahim Jakarta yang seharusnya mungkin Aisyah atau anak kuda saya membaca-baca dan kemudian saya tertarik dengan dua tokoh tokoh yang pertama adalah Murtadu Murtahari yang kedua adalah toko dokter Alis Syariati saya tertarik untuk membuat skripsi tetapi kemudian setelah diteriti setelah dibaca-baca dan saya lebih tertarik kepada dokter Alis Syariati dan dokter Alis Syariati kemudian yang saya pilih menjadi skripsi saya dan saya mengambil aspek historisnya aspek pemikiran sejarahnya konsep sejarah menurut Alis Syariati teman-teman di IJAPI di Bandung itu sangat membantu saya terutama untuk mengenal sosok yang saya kaji itu saya masuk ke perpustakaan banyak-banyak membaca buku yang tentang itu kemudian juga dipasilitasi termasuk juga sempat diskusi dengan Stegniftah Gai Miftah yang sekarang menjadi ketua Dewan Suro dan mendapatkan pencerahan terkait dokter Alis Syariati dan kemudian membaca beberapa hal yang terkait dengan YJAPI dan jadilah skripsi yang kemudian lulus dari Minus Banggara Jati Bandung dari sana kemudian saya sering ikut pengajian di Al-Munawarro dan tentu saja juga saya mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan yang melibatkan masa yang publik ya seperti pengajian Pauli Nabi kemudian Ashura juga pernah mengikuti dan itu dalam rangka mengenal saja mengetahui dan memahami bagaimana sepertinya perkembangan Syiah dan sebagainya cara ibadah dan sebagainya bahkan saya juga dari sana kemudian mengenal beberapa ritual beberapa ibadah-ibadah yang tampaknya kalau dilihat ada beda ada bedanya tapi juga lebih banyak kesamanya nah gitu dan juga dari sana juga terus mengenal beberapa kawan-kawan yang di komunitas hijabi dan mereka memang konsen mengikuti apa yang digaungkan oleh Al-Oyarham sebagai pendiri hijabi dan juga sebagai tokoh yang sentral di hijabi itu dan menurut saya hijabi dengan konsep dahulukan alat non-sektarianisme kemudian pluralisme kemudian islamadani yang mengusung Pancasila sebagai nilai-nilai kebersamaan di Indonesia nilai bermasyarakat beragama menjadi sesuatu yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia dan insyaallah kedepannya hijabi akan lebih baik lagi insyaallah akan menjadi satu di antara tonggak tonggak penguat masyarakat Indonesia terima kasih selamat di hijabi ulu kulihan wassalamu'ala dimanakum wa ta'ufiki ila minlah la'itawa kardu wa'ilaihi salamu'ala alaikum barakatuh terima kasih Terima kasih.